dan ini hasil dari motor vario techno di dua video sebelumnya yang chatnya kita mixing atau kita ngoblos untuk kondisi medianya ini memang sudah saya poles pada beberapa bagian yang kotor dan hanya saya lap dengan kitmax ya oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya kita dapat pekerjaan seperti halnya macam seperti gini ya ini original tapi setelah kita buka stiker dan kita apa itu namanya kita sending ternyata original pun juga riwayatnya belang-belang juga ya nggak tahu mungkin dari pabriknya seperti apa jadi ada yang warna merah terus clearcutenya mungkin kalau dilihat dari sini nah ini clearcut ini chat terus ini yang lebih parah lagi jadi clearcutenya kelihatan nah ini ini clearcut ini chat eh jika sudah mendapati media seperti gini ini yowes mumet ya nggak mumet sih ya ya gimana ya mumet lah jadi mungkin kebiasaan kita langkah yang kita mainkan mungkin kita epoxy dulu semua sama total baru kita naikkan chat terus kalau sudah kasusnya epoxy seperti hanya di video kemarin yang kita kupas terus apa yang terjadi mau nggak mau ya akhirnya ya seperti halnya gambler ya atau berjudi ini antara untung-untungan dan kalau kita amati juga ini media original ini meskipun dia sudah ganti warna dari merah bawahnya merahnya ada hitam eh ya ya bawahnya biru ini ada merah ini juga nggak pakai epoxy ini cat yang dari dealer terus kalau kita lihat lapisannya tipis banget lapisan catnya yow berarti bagaimana cara kita ngikuti supaya tembakan kita seperti halnya eh cat yang dihasilkan dari dealer berarti yow bagaimana nembak setipis mungkin tapi sudah dapat lapisan cat yang bagus sehingga nanti ketebalan nggak terlalu over tentunya pemilihan spek dari spray gun itu perlu kita pertimbangkan banget yow kita main kalau sudah ketemu seperti gini kita nggak mau main pakai epoxy karakter spray gun yang harus kita mainkan spray gun yang bagaimana tentunya kita harus mengerti karakter dari spray gun intinya seperti itu dan disini ada beberapa spray gun yang bisa dibilang sudah pinter ya tentang spray gun pinter nendak pinter itu bedanya bagaimana sih ya nanti kita jelaskan pelan-pelan saja yang jelas dari segi droplet partikel konsisten konsisten dropletnya itu tentunya spray gun pinter dia lebih konsisten ya jadi butirannya itu lembutnya seragam kalau yang konvensionalnya normal atau nggak pinter tuh kadang-kadang masih ada yang besar ada kecil jadi nggak konsisten terus responnya tentunya lebih cepat terus misalkan kita pingin nembak titik B gitu hanya titik B aja yang dapat jadi titik lainnya atau di luar titik B itu dia tidak apa ya istilahnya lah partikelnya dropletnya itu nggak kesana kemari jadi misalkan kita pingin yang sebelah sana ya hanya hanya sana saja mungkin teman-teman sedikit banyak sudah bisa melihat di video saya yang kemarin yang otogradasi itu prakteknya seperti itu jadi ketika kita mendapati pekerjaan seperti itu cukup kita ditolong banget dengan alat ketika mungkin satu panel dua warna dan mode gradasi itu partikelnya nggak meloncat sana meloncat sini dan besar kecilnya droplet dari partikel itu konsisten kapan-kapan saja kita bahas Oke mungkin seperegan mana yang akan kita pilih jika kita menemui skenario pekerjaan seperti halnya di video yang di awal tadi ya tentunya saya akan pilih seperegan dengan karakter yang dia bisa bagaimana ya menjelaskannya ini agak susah eh memiliki kecepatan cat untuk kering setelah kita tembak media ini dia lebih cepat kalau kita ngomongin konsisten ya semua seperegan yang sudah pintar kan tentunya semua sudah konsisten droplet ya karena didorong dan dipacu dengan teknologi tapi kalau disatai ini agak aneh misalkan kita nembak titik A misalkan kemudian kita geser di titik B yang di titik A itu ketika kita mau pindah lagi setelah titik B selesai dia sudah catnya ini menguapnya cepat atau keringnya cepat tentunya ini akan sangat berpengaruh pada media-media yang rawan seperti gini kalau kelembapannya ini lambat terus basah terus misalkan tentunya resiko keriting akan lebih besar tapi dengan karakter seperegan yang bisa memberikan kecepatan kering dari chatnya ini ketika sudah nempel pada media lebih cepat tentunya resiko untuk keriting lebih kecil ini menjelaskannya bagaimana ya menjelaskannya memang enggak susah yuk segampangnya teman-teman beli aja coba beli sangat ditolong ketika kita mendapati pekerjaan yang model seperti gini oke dan disini akan saya beri contoh yang ekstrim atau lebih ekstrim ya maksudnya disini sudah media seperti itu tadi kita enggak main pakai epoksi dan disini saya malah pakai chat NC yang tentunya kelembapannya akan lebih lambat ya atau untuk kering itu lebih lambat daripada chat piu untuk resiko keriting tentunya lebih besar dan untuk tinernya disini saya pakai piu yang silumannya piu silumannya piu yang enggak ada mereknya kenapa karena yang kita mainkan chat yang berpartikel secara teori yang seri kita jumpai di lapangan ketika mendapatkan media seperti ini yang rawan sudah tinernya piu mixing rasio tinernya banyak karena ini main siang hari tentunya resiko untuk keriting itu akan lebih besar oke setelah jam 15.14 ya nanti kita temi atau kasih waktu durasinya berapa untuk mengerjakan full body seperti gini kecepatannya dan sebagainya oke dari area yang pertama ini yang belum kita coba selalu menggabung ya coba seteng dibuat agak basah sedikit seharum atau kita buat buka lah karena ini teman siang hari ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke salam perkenalan diri nah habis nembak dia sudah sudah berflipnya itu langsung kering aku sana seperti itu terus untuk area-area yang rawan keriting seperti sambungan catnya ya nanti kita lihat di kere-kere atau enggak kenapa nembak saya disini cepat ya supaya berapa partikelnya yang jatuh ke medianya ini tipis-tipis enggak langsung bahasa tebel enggak kalau bahasa tebel itu dia itu yang rawat terjadi masalah kiting makanya tembaknya seperti ini kayak balapan taruh barang ini dapat supaya tembakannya tetap kering lagi sedikit-sedikit berulang-ulang akhirnya ya oke cukup ini secara yang harus ngukup perusahaan yang enggak berhubungan kedua sambungannya kelihatan seperti gini sambungan catnya juga kelihatan seperti gini Oke langsung kita sikat kok dikira piduku diputus-putus ya kayaknya sempetua sebenarnya sempetua itu apa ya luka tapi tapi sengaja tak hilangilah oke hai hai kemudian di sini hai hai oh hai 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 Oke, ini sudah, dia sudah kering Apalagi kita tambahin dengan Kita tengok seperti ini ya Pertimbangkan catnya ini Nah, ini sampai lebih cepat kering lagi Untuk seteran angin, nggak tahu ini Kita buka di titik 2 Oke Oke Oke, kita sambil samping-samping Membak 6 bagian tinggir-tinggir Sambil menungguin Area Tengahnya kering Ini area tengahnya juga Kering Ini padahal titiknya Lensi ya Ya, kering-kering Kering tinggalkan Masihnya Tenggak 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 Oke, layar ketiga Oke, kita lihatkan semoga dana selamat tidak keriting itu aja oke lanjut Oke jadi untuk teknik menembaknya ya seperti itu tadi hasilnya ya seperti itu tadi tanpa saya kesek dan juga enggak keriting jadi apa adanya tinggal nunggu kering baru nanti aplikasi clearcode saya itu hampir setiap hari nembak ya jadi kalau trouble terus keriting tentunya makan waktu yang banyak makan waktu yang panjang terus apa kerja tunggal jadi setiap hari saya usahakan nembak satu motor masih masangi motor terus nembak teman-teman bisa lihat di tanggal aplikasinya Oke jam 1546 berarti itu hanya berapa menit berapa menit setengah jam setengah jam full set body cukupnya selesai ya enggak menemui kendala kalau kita tadi menemui kendala keriting dan sebagainya itu kan justru sangat menyebalkan dan memper panjang waktu jam kerja ini cuma setengah jam sudah selesai tantangan juga sudah terjawab enggak keriting terus kita bisa dapat hiburan goyang-goyang dan lain sebagainya joget-joget dan berikutnya tinggal aplikasi clear berhubung ini chatnya NC kita aplikasi clearcode nya nanti malam supaya keringnya lebih ideal lebih lama tanggalnya jelas jamnya jelas nanti kita clear nanti malam apakah keriting ya mesti oralah mudah-mudahan enggak Bismillah Oke jadi rencananya habis maghrib itu kemarin langsung aplikasi clearcode berhubung aku sehari ini tadi yo yang tanggal 18 ini yo masangi CBR terus mules motor vario mules CBR pada titik-titik yang kotornya mules n-mac yang biru kemarin yang video belum sempat saya upload itu akhirnya aplikasi clearcode nya molor molor sampai malam aku karena pekerja tunggal pekerja sendiri enggak punya temen untuk bekerja ya jadi pokok bukan nemui masalah kendala keriting pada media tadi enggak ya memang kita sambil nungguin biar chatnya lebih kering ideal dan juga ada pekerjaan lain sehingga jam 8 baru bisa aplikasi clearcode untuk clearcode disini aku pakai 4100 thinner 25 persen Oke lanjut medianya seperti ini jam berapa ini jam 8 malam yo jam 8 malam suhu 32 derajat kelembapan 81 suhu-suhu yang ideali masih tinggi meskipun kelembapan juga sudah mulai naik Oke langsung kita sikap untuk nozzle disini aku pakai 1,2 supaya langsung dapat tebel untuk mixing ratio thinner disini aku pakai 25 persen kurang sedikit ya Kenapa karena ini media-media yang cukup rawan untuk dan teknik aplikasi clearcode tetap mode one visit aplikasi supaya aman kalau kita pakai flash of itu justru malah akan sangat rawan popping dan juga bisa mungkin keriting apalagi kalau thinner teman-teman banyak terus ngomongin tentang pekerjaan kalau sudah seperti gini yuk antrian banyak tuntutan dari customer ini semua mintanya cepat terus kita bekerjanya seorangan atau sendirian tentunya kalau tidak paham dengan bahan mengenali media dan juga tentunya alat yang ngumpuni wis porak-poranda capek hanya gosok-gosok ini pengalaman dari 10-15 tahun yang ngelalu ya jadi lewis keriting wis mumet makanya kenapa saya bisa kerja cepat aku disini jarak aku itu bukan karena enggak ada pekerjaan enggak malah justru setiap hari itu aku nimbak kalau semua tak posting itu yus paling yus kabari bisa posting karena disini aku ngeditnya juga sendirian pekerja sendirian kadang-kadang bantuin ngerakit customer atau kadang-kadang ya masih moles yang area-area kotor tentunya waktu akan sangat tersita banget dan disini ya Alhamdulillah ditolong dengan alat jadi pekerjaan kita lebih cepat dan teman-teman mungkin pakai epoxy masih nungguin besok lagi tentunya wis persaingan semakin ketat wis di balapkan ke kanca nih sederhana gitu sedikit ngobrol tentang 4100 nya ini kan formula baru iki formulanya dan jostop marko top menurut saya pas tembakannya ringan terus untuk masalah seperti halnya popping bintik-bintik kecil ataupun apa yuk jarang mendapati mau pakai tinter apapun yuk masuk maksudnya wilayah tinter yang untuk seperti ND super misalkan cuacanya ideal yuk bisa aja tapi lebih baiknya memang piu terus dari segi harga juga masuk aku pun malah sampai beli dua dos untuk stok ya supaya enggak belanja ke sana ke sini untuk sepregan eh kalau sudah mendapati pekerjaan yang seperti tadi yang saya jelaskan di depan pekerjaannya keh ditutup pekerjaannya supaya cepat hasil yus tidak mengecewakan eh teman-teman yang masih mungkin pengen cari referensi sepregan pemain motor teman-teman beliau SATA HVLP yang 4400 B SATA Mini Jet 4400 B HVLP nozzle bisa satu kosong atau 1.2 tapi kalau untuk motor satu kosong aja sudah cukup untuk clear coat nya teman-teman pakai Oh yang SATA Mini Jet 4400 B tipe RP ini untuk nge-clear cocok banget saat set pekerjaannya cepat selesai enggak mikir lagi apalagi Ilewis ketemu media media Seperti ini, merdekal Terima kasih 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 Terima kasih